Ditanya, ayolah amal afdal, amal apa yang paling mulia, ditanya Kemudian Rasulullah SAW menjawab, imanun billahi wa rasulihi Amal perkuatan apa yang paling mulia, kemudian Rasulullah jawabannya apa Amal perkuatan yang paling mulia adalah iman kepada Allah, iman kepada Masjid Ini yang paling mulia, berarti yang kita bahas ini dalam ilmu tawheed itu apa? Pengetahuan yang paling mulia, yaitu pengetahuan tentang iman Pengetahuan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Maka ilmu yang membahasnya, otomatis menjadi ilmu yang panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Shaykh Ahmad Al-Mashguru Kanthin Kanalbi Tertiri Kala Wan-Shayh Tertiri Alhamdu 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 Alhamdulillah Al-Ali Al-Wahidi Al-Ali Al-Farji Al-Ghani Al-Majidi Hadirin hadirat Al-Ali Al-Mu'allif Dari kitab ini Atau sebelumnya perlu kita Jelaskan bahwa Kitab ini bernama Al-Kharidatul Bahiyyah Al-Kharidatul Bahiyyah Karya Seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Ahmad Al-Dardir Syekh Ahmad Al-Dardir Bagi terkenal dengan Syekh Al-Dardir Al-Dardir Nama beliau adalah Ahmad Sehingga kita menyebutnya dengan Syekh Ahmad Al-Dardir Nama lengkap beliau Adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Adwi Kuniyahnya Abu'l-Baraqat Terkenal dengan Syekh Al-Dardir Jadi orang Arab itu Bagi memberikan Itu biasanya pendek Satu kata Ahmad Muhammad Ali Misalnya Amr Komar Dan sebagainya Berbeda dengan Kita sekarang Yang minimal Dua kata Tiga kata Atau bahkan terkadang Nama Tiga orang Jadi satu Untuk satu orang Bahkan nama itu Terkadang Kalau kita melihat Nama beliau Pengarah kitab ini Syekh Ahmad Terdir Itu Nama beliau Dengan nama kakeknya Sama Ahmad Nama ayah beliau Muhammad Kemudian Nama kakek beliau Ahmad juga Jadi Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Adwi Itu sesuatu yang Biasa Bahkan ada juga Salah seorang ulama Itu yang namanya Muhammad Bapaknya juga Muhammad Muhammad bin Muhammad Itu juga Ada Jadi memang Mereka betul-betul Memberikan nama itu Adalah Untuk Apa namanya Tafaulan Dengan mereka Para nabi Para wali Dan sebagainya Memberikan nama Nama-nama Para nabi Memberikan nama Dengan nama-nama Para wali Memberikan nama Dengan nama-nama Para sahabat Nah Dari nama-nama Yang Yang baik Nama-nama Yang Memang Dahulu Pernah dipakai Oleh Para nabi Bahkan Juga Para Awdian Hadirin Hadirat Rahimah Allah Pengarah kitab ini Adalah Sheikh Ahmad Ad-Dirbir Terkenalnya Seperti itu Beliau Tinggal Lahir di Mesir Dan tinggal Di Mesir Wafat di Mesir Sehingga Makamnya Juga Ada Di Mesir Di Kairu Di Mesir Lahir Dilahirkan Di Bani Adi Mesir Pada Tahun 1127 Hijriah Berarti Beliau Termasuk Ulama Kholaf Sekarang 1400 Beliau Lahir Pada 1127 Hijriah Kemudian Beliau Adalah Salah Satu Ulama Al-Azhar Karena Beliau Belajar Di Al-Azhar Salah Satu Tokoh Menjadi Salah Satu Tokoh Ulama Di Jamiah Al-Azhar Di Kairu Mesir Ini Tentang Profil Dari Sheikh Ahmad Ad-Dir Pengarah Kitab Al-Kharidatul Dahiyyah Kemudian Kitab Ini Kitab Al-Kharidatul Bahiyyah Adalah Sebuah Kitab Yang Ditulis Dalam Bentuk Mangzumah Jadi Dia Dalam Bentuk Nazam Yang Mengikuti Bakhar Rajas Sebagaimana Kebanyakan Kitab Apa Namanya Mangzumah Menggunakan Bakhar Rajas Dan Berisi 60 64 Baid 60 Baid Si'er Atau Nauzom 64 Baid Nauzom Yang Menjelaskan Tentang Akhidat Kemudian Sisanya Mulai Dari 65 Baid Ke 65 Sampai Dengan 71 Yaitu 7 Nauzom Yang Paling Akhir Menjelaskan Tentang Masalah Tasawuf Jadi 64 Menjelaskan Tentang Ilm Al-Aqidah Kemudian 7 Baid Yang Terakhir Menjelaskan Tentang Ilm Tasawuf Dan Ilm Al-Aqidah Atau Ilm Tauhid Yang Dijelaskan Oleh Syekh Ahmad Darbir Dalam Kitab Ini Mengikuti Madhah Al-Imam Abil Hassan Al-Ash'ari Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Kita Ketarui Bahwa Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Itu Adalah Ash'ari Atau Ash'ari Dan Madhul Ridiyah Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Adalah Mereka Umat Islam Yang Mengikuti Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Disebut Dengan Kelapa Ash'ari Atau Ash'ari Rah Dan Mereka Umat Islam Yang Mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Madhul Ridiyah Yang Dikenal Dengan Istilah Al-Madhul Ridiyah Kedua Kelapa Ini Ash'ari Dan Madhul Ridiyah Adalah Satu Mereka Golongan Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Tidak Ada Perbedaan Prinsip Di Antara Kedua Golongan Ini Antara Ash'ari Yah Dan Madhul Ridiyah Tidak Ada Perbedaan Dalam Prinsip Akhidah Tidak Ada Perbedaan Dalam Usul Akhidah Karena Permasalahan Permasalahan Akhidah Itu Dibagi Menjadi Dua Ada Usul Akhidah Ada Furuh Akhidah Ada Dasar Dalam Dasar Dasar Akhidah Permasalahan Yang Menjadi Dasar Akhidah Ada Permasalahan Yang Tidak Menjadi Dasar Dalam Akhidah Tetapi Dia Adalah Permasalahan Furuk Dalam Akhidah Jabat Dalam Akhidah Perbedaan Pendapat Dalam Furuk Al-Aqidah Itu Terjadi Di Antara Di Antara Para Ulama Tahlus Sunnah Wal-Jamaah Bahkan Juga Terjadi Di Antara Para Sohaban Terjadi Di Antara Tetapi Dalam Usul Al-Aqidah Dalam Pohuk Al-Aqidah Dalam Masalah Ma'rifatullah Ma'rifatul Rasul Keduanya Ah Sunnah Wal-Jamaah Baik Ash'ariyah Maupun Maturidiyah Itu Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Mereka Adalah Satu Sehingga Boleh Dikatakan Ash'ariyah Adalah Maturidiyah Maturidiyah Adalah Ash'ariyah Maka Saya Misalnya Bisa Mengatakan Saya Adalah Ash'ari Saya Adalah Maturidiyah Jadi Tidak Beda Bukan Nama Nama Saya Bukan Tetapi Ash'ari Yang Mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Dan Maturidiyah Yang Mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah Sekaligus Kenapa Karena Dalam Usul Al-Aqidah Kita Mengikuti Keduanya Ash'ariyah Adalah Maturidiyah Maturidiyah Adalah Ash'ariyah Tetapi Mereka Tetap Dua Nama Karena Memang Keduanya Mengikuti Imam Yang Berbeda Dan Keduanya Memiliki Perbedaan Dalam Huru'ul Al-Aqidah Yang Jumlahnya Tidak Banyak Bisa Bisa Dihitung Deman Jari Perbedaan Diantara Keduanya Yang Semuanya Dalam Masalah Furu'ul Al-Aqidah Hadirin Hadirat Rahimakumullah Al-Imam Muhammad Murtadah Al-Zabidi Mengatakan إذا Uttalika Ahlu Sunnati Wal-Jamaah Fal-Murad Bihim Al-Ash'arirat Wal-Maturidiyah Dika Dikatakan Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Maka Hindi Maksud Adalah Ash'airah Mengikut Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Wal-Maturidiyah Dan Pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah Itulah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Kenapa Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Disebut Untuk Dua Kelompok Ini Karena Kedua Kelompok Ini Adalah Kelompok Mayoritas Umat Islam Sejak Masa Lalu Hingga Sekarang Di Seluruh Dunia Umat Islam Mayoritas Kebanyakan Adalah Ash'ariyah Dan Maduridiyah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Menjelaskan Bahwa Kelompok Mayoritas Umat Islam Tidak Akan Sesat Rasulullah Telah Menjelaskan Bahwa Mayoritas Umat Islam Adalah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ditanya Dalam Salah Satu Riwayat Dari Sekian Banyak Riwayat Tentang Al-Firkatun Najiyah Kelompok Yang Selamat Siapakah Kelompok Yang Selamat Itu Ketika Beliau Terisak Satu Setar Umat Al-Falaz Wasaba'ina Firqatan Kudluhum Fil-nari Illa Firqatan Wahidah Dalam Beliau Terlain Illa Millatan Wahidah Umat Ku Akan Terpecah Menjadi 73 Kolongan Semuanya Dingeraka Kecuali Satu Para Sahabat Bertanya Siapa Kelompok Satu Yang Selamat Itu Wahai Rasulullah Dalam Satu Riwayat Disebutkan As-Zawadul A'zum Bahwa Kelompok Yang Selamat Itu Adalah Mayoritas Umat Islam Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Berpesan Kepada Kita Angkat Kita Bergabung Dengan Mayoritas Umat Islam Beliau Bersabda Faizah Ra'aytum Mukhtilafan Fa'alaykum Bis Sawadil A'zum Fa'aytum Mukhtilafan Apabila Kalian Melihat Perpecahan Kalian Melihat Ada kelompok Ini Kelompok Itu Kelompok Ini Kelompok Itu Paham Ini Paham Itu Aliran Ini Aliran Itu Kalian Melihat Seperti Itu Maka Fa'alaykum Bis Sawadil A'zum Maka Bergabunglah Kalian Dengan Mayoritas Umat Islam Itu Adalah Perintah Nabi Itu Adalah Masyiat Nabi Kepada Kita Bahwa Ketika Kita Melihat Perselisihan Ketika Kita Melihat Banyaknya Bahan Bahan Banyaknya Aliran Aliran Maka Ikutilah Kebanyakan Umat Islam Kenapa Kita Diperintahkan Untuk Mengikuti Kebanyakan Umat Islam Karena Kebanyakan Umat Islam Tidak Akan Sesat Kebanyakan Umat Islam Tidak Akan Menyimpan Dari Akhidat Rasulullah Dan Akhidat Para Sahabat Dengan Demikian Maka Terbuktilah Bahwa Mayoritas Umat Islam Selama Ini Pernyata Asyairah Dan Makulidinya Indonesia Negara Islam Terbesar Penduduk Umat Islam Yang Paling Banyak Di Seluruh Dunia Ini Di Indonesia Sejak Islam Masuk Ke Indonesia Akhidat Yang Dibawa Oleh Para Penyebarnya Dan Diatat Oleh Mayoritas Umat Islam Adalah Ash'aria Maduridinya Sejak Islam Masuk Ke Indonesia Sudah Seperti Ini Ash'aria Maduridinya Dan Jumlah Umat Islam Di Indonesia Adalah Yang Terbesar Belum Lagi Malaysia Belum Lagi Brunei Darussalam Belum Mesir Belum Lagi Negara Syam Belum Lagi Negara Negara Di Daerah Rusia Dan Sebagainya Yang Mereka Juga Ash'aria Maduridinya Maka Ini Membuktikan Bahwa Ahlus Sunnah Al-Jama'ah Adalah Mayoritas Sumat Islam Mereka Adalah Ash'aria Maduridinya Kitab Ini Al-Khalidah Dunbahiyyah Karya Syekh Ahmad Ad-Dardir Ditulis Untuk Menjelaskan Ilmul Akhidah Mengikuti Madhah Ash'aria Mengikuti Madhah Ahlus Sunnah Al-Jama'ah Al-Imam Abdul Hassan Al-Ash'ari Sedangkan Beliau Sendiri Al-Imam Syekh Ahmad Ad-Dardir Beliau Ini Dalam Fiqh Beliau Adalah Maliki Mereka Mengikuti Al-Imam Malik Bin Anas Yang disebut Dengan Madhah Maliki Kalau kita Kebanyakan Umat Islam Di Indonesia Ini Mengikuti Al-Imam Ash-Yafi'i Radiyallahu Anhu Kalau Syekh Ahmad Ad-Dardir Dalam Fiqh Beliau Mengikuti Al-Imam Malik Bin Anas Beliau Maliki Bermadhab Malik Tetapi Semua Madhab Dalam Fiqh Itu Semuanya Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Para Ulama Pengikut Empat Madhab Ini Dalam Akidah Mereka Adalah Ash'ariyah Madhulidiyah Jadi Mereka Yang Hanafiyah Para Ulama Yang Bermadhab Hanafiyah Mereka Adalah Ash'ariyah Madhulidiyah Mereka Para Ulama Yang Mengikuti Madhab Maliki Mereka Adalah Akidah Ash'ariyah Madhulidiyah Mereka Para Ulama Ash'afi'iyah Pengikut Imam Ash'afi'i Dalam Akidah Mereka Adalah Ash'ariyah Madhulidiyah Mereka Para Ulama Hanabilah Para Pengikut Al-Imam Ahmad Sebagian Besar Mereka Adalah Fudullah Al-Hanabilah Mereka Semuanya Juga Mengikuti Dalam Akidah Ash'ariyah Madhulidiyah Sehingga Dalam Apa Namanya Dalam M.O. Juga Disebutkan Bahwa Dalam Akidah Kita Ini Mengikuti Dua Imam Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi Kita Ini Ash'ariyah Madhulidiyah Dalam Bidang Akidah Sedangkan Dalam Bidang Ahkam Dalam Bidang Fiqih Kita Ini Adalah Mengikuti Salah Satu Dari Empat Malham Mengikuti Salah Dari Empat Madhab Yaitu Hanafi Maliki Syafi'i Hambali Kita Mengikuti Salah Satu Dari Empat Madhab Ini Karena Empat Madhab Ini Dalam Akidah Mereka Sama Mereka Adalah Ash'ariyah Madhulidiyah Mereka Para Mengikut Empat Madhab Ini Dalam Akidah Mereka Mengikuti Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi Hadirin Hadirat Rahimah Kemudian Sehingga Kitab Al-Khari Datul Bahiyah Ini Bipelajari Menjadi Kuribulum Di Al-Azhar Besir Juga Menjadi Kuribulum Tetap Di pondok-pondok Besantren Di Indonesia Di pondok-pondok Besantren Yang Ada Di Indonesia Sejak Dahulu Itu Pasti Mengenal Kitab Al-Khari Datul Bahiyah Dan Diajarkan Di awal Di awal Karena Ini Adalah Kitab Matan Yang Kecil Diajarkan Di awal Setelah Akhidatul Awam Kemudian Diajarkan Kitab Al-Khari Datul Bahiyah Maka Sangat Penting Bagi Kita Semuanya Untuk Ngaji Kitab Ini Dengan Benar Dan Memahaminya Dengan Benar Sehingga Kita Bisa Akhidahnya Jadi Kuat Hadirin Hadirat Rahimahkum Allah Kenapa Kita Belajar Kitab Kitab Ini Selain Bahwa Kitab Ini Adalah Kitab Yang Muqtabar Diajarkan Di Kuala Di Kuala Kuala Di Jamiah Al-Azhar Di Mesir Lebih Dari Itu Bahwa Kitab Ini Membahas Tentang Permasalahan Akhidah Kitab Ini Adalah Salah Satu Kitab Yang Dikarah Dalam Ilmul Akhidah Yang Disebut Juga Dengan Ilmul Tauhid Yang Disebut Juga Dengan Ilmul Usul Idil Yang Disebut Juga Dengan Ilmul Kalah Dan Ilmul Ini Adalah Ilmul Yang Paling Mulia Ilmul Tauhid Adalah Ilmul Yang Paling Mulia Kenapa Ilmul Ini Menjadi Ilmul Yang Paling Mulia Karena Ilmul Ini Membahas Tentang Pemetahuan Yang Paling Mulia Syaraful Ilmi Bisharaful Maghlud Keutamaan Sebuah Ilmu Itu Tergantung Kepada Objek Kajian Atau Pengetahuan Yang Dipelajarinya Jika Objek Kajiannya Itu Mulia Maka Ilmu Yang Mempelajarinya Menjadi Ilmu Yang Mulia Jika Objek Kajiannya Tidak Mulia Maka Ilmu Yang Mempelajarinya Tidak Mulia Apa Kajian Atau Objek Kajian Dalam Ilmu Tauhid Yaitu Ma'rifatullah Wa ma'rifatun Rasul Itu yang Dikaji Bagaimana Kita Mengenal Allah Bagaimana Kita Mengenal Rasul Bagaimana Kita Beriman Dengan Allah Dengan Iman Yang Benar Dan Bagaimana Kita Beriman Dengan Rasulullah Dengan Iman Yang Benar Ini yang Dikaji Dan Ma'rifatullah Ma'rifatun Rasul Al-Iman Billahi Wal-Iman Bir Rasul Adalah Pengetahuan Yang Paling Utama Rasulullah S.A.W. Suatu Ketika Ditanya Ditanya Amal Apa Yang Paling Mulia Ditanya Kemudian Rasulullah S.A.W. Menjawab Imanun Billahi Warasul Amal Perkuatan Apa Yang Paling Mulia Kemudian Rasulullah Jawabannya Apa Amal Perkuatan Yang Paling Mulia Adalah Iman Kepada Allah Iman Kepada Rasul Ini Yang Paling Mulia Berarti Yang Kita Bahas Ini Dalam Ilmu Tauhid Itu Apa Pengetahuan Yang Paling Mulia Yaitu Pematahuan Tentang Iman Pematahuan Tentang Ma'rifatullah Memenal Allah Dan Memenal Rasulullah Maka Ilmu Yang Membahasnya Otomatis Menjadi Ilmu Yang Paling Mulia Dalam Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Wa Istagfir Lidham Bita Walil Muminina Wal Muminan Dalam Surat Muhammad Ayat 19 Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Fa'lam Maka Ketahuilah Artinya Maka Milikilah Ilmu Ilmu Tentang Apa Annahu La Ilaha Illallah Bahasanya Tidak Ada Yang Disembah Dengan Hak Kecualihannya Allah Dimana Ini Dibelajari Ilmu Tentang La Ilaha Illallah Dalam Ilmu Tauhid Al-ilmu Billah Al-ilmu Tentang La Ilaha Illallah Dibelajari Dalam Ilmu Tauhid Dan Memintakanlah Memintakanlah Ampun Mintalah Ampun Kamu Lintam Dika Untuk Dosa Kamu Walil Muminina Wal Muminat Dan Dosa Orang Mumin Dan Muminat Ini Yang Penggalan Ayat Bagian Yang kedua Menunjukkan Ilmu Furuh Karena Beristiru Faham Ini Adalah Bagian Dari Ilmu Furuh Bukan Bagian Dari Ilmu Usul Didahulukannya Ilmu Yang Menunjukkan Ilmu Tauhid Dalam Ayat Ini Dari Bagian Yang Menunjukkan Ilmu Furuh Menunjukkan Bahwa Ilmu Tauhid Lebih Mulia Daripada Ilmu Furuh Menunjukkan Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Yang pertama Maka Milikilah Ilmu Tentang La Ilaha Illallah Ilmu Apa Menunjukkan Ilmu Apa Ilmu Tauhid Perintah Untuk Istirfan Menunjukkan Ilmu Apa Ilmu Furuh Penggalan Ayat Yang Menunjukkan Ilmu Tauhid Didahulukan Dalam Ayat Ini Dibandingkan Dengan Penggalan Ayat Yang Menunjukkan Ilmu Furuh Didahulukannya Bagian Ayat Yang Menunjukkan Ilmu Tauhid Dari Bagian Ayat Yang Menunjukkan Ilmu Furuh Menunjukkan Bahwa Ilmu Tauhid Lebih Mulia Daripada Ilmu Furuh Ini Adalah Dalil Bahwa Ilmu Ilmu Akhidah Atau Ilmu Tauhid Atau Ilmu Galam Adalah Ilmu Yang Paling Mulia Karena Dia Menjelaskan Tentang Pengetahuan Yang Paling Mulia Dan Dalam Ayat Ini Pengetahuan Tentang Ilmu Tauhid Lebih Didahulukan Dari Pengetahuan Tentang Ilmunanya Hadirin Hadirat Rahimah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga bersabda Beliau bersabda Ana A'alamukum Billahi Wa Akhushakum Lahu Ana A'alamukum Billahi Wa Akhushakum Lahu Ana A'alamukum Billahi Aku Ini Adalah Orang Yang Paling Mengenal Allah Wa Akhshakum Lahu Dan Aku Adalah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Disini Rasulullah Rasulullah Beliau Menghususkan Dirinya Dengan Keunggulan Dalam Hal Mengenal Allah Beliau Mengatakan Alah A'alamukum Billahi Saya Adalah Orang Yang Paling Mengenal Allah Dibandingkan Dengan Manusia Lainnya Beliau Adalah A'alamukum Billahi Orang Beliau Mengatakan Saya Adalah Orang Yang Paling Mengenal Allah Paling Mengenal Allah Mengenal Allah Rasulullah Menghususkan Dirinya Dengan Itu Menunjukkan Bahwa Pengetahuan Tentang Allah Ala Ilmu Billahi Adalah Sesuatu Yang Paling Yang Paling Mulia Sehingga Rasulullah Dalam Hadis Ini Menghususkan Diri Beliau Unggul Dalam Masalah Ilmu Ini Yaitu Ilmu Tauhid Ilmu Tauhid Ilmu Al-Qidah Yang Yang Membahas Tentang Pengetahuan Atau Ma'rifatullah Wa Ma'rifatul Rasul Hadirin Hadirat Rahimakumullah Karena Itu Dalam Belajar Ilmu Akhamah Kita Hendaknya Mendahulukan Untuk Mempelajari Ilmu Tauhid Kita Dalam Pengajian Kita Fokus Kepada Ilmu Ilmu Dasar Dalam Akhamah Kita Sudah Bahas Tentang Ilmu Tauhid Kita Sudah Bahas Tentang Ilmu Dasar Ilmu Fiqih Dalam Matan Matan Abi Suja Kemudian Kita Juga Bahas Tentang Apa Namanya Ilmu Tauhid Yang Sedikit Lebih Mendalang Insyaallah Dalam Kitab Al-Kharidah Al-Bahiyyah Kita 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 Akan Jelaskan Tentang Ilmu Tauhid Yang Lebih Agar Lebih Memperkuat Kita Pengetahuan Kita Tentang Allah Dan Rasulnya Rasulullah S.A.W. S.A.W. Sendiri Beliau Mendahulukan Membelajaran Tentang Ilmu Tauhid Bahkan Kalau Kita Mengetahui Sejarah Da'wah Rasulullah S.A.W. Rasulullah Di Makkah Berda'wah Selama 13 Tahun Di Madinah Beliau Berda'wah Selama 10 Tahun Selama Beliau Berda'wah Di Makkah Yang Beliau Sampaikan Apa Yang Beliau Sampaikan Adalah Aqidah Ilmu Aqidah Kebanyakan Ilmu Furo Ilmu Fiqih Itu Masih Sedikit Yang Disampaikan Bahkan Sebagian Besar Tentang Ahkam Syarahiyah Itu Seperti Puasa Seperti Zakat Solat Itu Menjelang Beliau Hijrah Sudah Di Akhir Akhir Artinya Sudah Tidak Di Awal Sekali Diajarkan Oleh Rasulullah Bahkan Tidak Dari Awal Di Syariat Dalam Islam Tetapi Awal Awal Yang Didakwakan Adalah Tauhid Tauhidullah Itu Yang Diajarkan Pertama Oleh Rasulullah Sehingga Dalam Sebuah Hadis Yang Diliwatkan Oleh Ibn Majah Dari Sahabat Juntuk Ibn Abdillah Beliau Mengatakan Kunna Kuna Ma'al Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Nahnu Fitianun Hazawira Dahulu Kami Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Itu Kami Ini Masih Mudabriya Kami Masih Mudabriya Fitianun Hazawira Kemudian Kami Belajar Iman Sebelum Kami Belajar Al-Quran Kami Belajar Iman Dulu Baru Kemudian Kami Belajar Al-Quran Kemudian Kami Belajar Al-Quran Maka Tertambahlah Dengan Belajar Al-Quran Itu Keimanan Kami Ini Hadis Yang Menceritakan Bagaimana Pembelajaran Di masa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Mereka Ketika Masih Muda-muda Para Sahabat Ini Pertama Kali Diajarkan Oleh Nabi Perihal Tentang Keimanan Yang Sekarang Disebut Dengan Ilmu Tauhid Atau Ilmu Aqidah Atau Ilmu Galam Atau Ilmu Usul Ini Yang Diajarkan Masih Mudah Para Sahabat Yang Masih Mudah-mudah Diajari Oleh Nabi Ilmu Tauhid Kemudian Belajar Al-Quran Setelah Belajar Al-Quran Maka Bertambahlah Keimanan Mereka Ini Yang Diceritakan Diceritakan Oleh Sahabat Junduk Ibn Abdillah Bagaimana Pembelajaran Agama Di masa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena Itulah Kita juga Mengikuti Apa yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kita Fokus Dalam Permasalahan Permasalahan Akhidah Tetapi Juga Permasalahan Fiqih Yang Dasar Karena Ini Adalah Bagian Dali Ilmu Yang Hukum Mempelajarinya Fardu Aleyhi Hadirin Hadirat Rahimah Allah Ilmu Tauhid Adalah Ilmu Yang Sangat Penting Sangat Penting Sekali Karena Berkaitan Dengan Keimanan Dan Keimanan Yang Benar Adalah Akan Menjadi Penyelamat Bagi Seseorang Nanti Diakhirat Karena Itulah Maka Para ulama Sejak Masa Salaf Itu Juga Memiliki Kepedulian Terhadap Ilmu Tauhid Yang Belajar Ilmu Kalam Atau Ilmu Tauhid Bukan Hanya Kita Kalangan Muta Akhirin Tetapi Dari Para ulama Masa Awal Awal Islam Itu Juga Banyak Yang Sudah Mengarang Menulis Kitab-kitab Tentang Ilmu Akhidah Dan Mengajarkannya Kepada Umat Israel Dari Sisi Apa Namanya Pengajaran Rasulullah Sudah Mengajarkannya Para sahabat Sudah Mengajarkannya Tetapi Setelah Kemudian Ilmu Ini Dikodifikasikan Ilmu Ini Dibukukan Menjadi Sebuah Disiplin Ilmu Secara Khususus Para ulama Banyak Yang Menulis Kitab-kitab Dalam Akhidah Seperti Al-Imam Abu Hanifah Seperti Al-Imam Abu Jafar Al-Tuhari Seperti Al-Imam Al-Syafi'i Al-Imam Al-Bukhari Dan Banyak Lagi Ulama-ulama Salaf Yang Juga Memiliki Perhatian Khusus Terhadap Ilmu Ini Sehingga Mereka Menulisnya Mengarang Sebuah Kitab Tentang Ilmu Ini Dan Mengajarkannya Kepada Masyarakat Luas Bahkan Al-Imam Abu Hanifah R.A. Beliau Itu Memiliki Lima Kitab Sekaligus Jadi Bukan Hanya Satu Lima Kitab Padahal Imam Abu Hanifah Kita Mengenal Beliau Sebagai Ulama Fiqih Kita Mengenal Beliau Sebagai Seorang Ulama Pendiri Madhab Hanafi Dalam Bidang Fiqih Bukan Dalam Bidang Akhidah Kalau Dalam Bidang Akhidah Kita Mengatakan Tadi Kitab Abu Sunnah Wal Jamaah Mengikuti Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dan Imam Abu Mansur Al-Madul Karena Yang Memiliki Rumusan Dalam Bidang Akhidah Adalah Kedua Imam Ini Al-Imam Abu Hanifah Beliau Memiliki Rumusan Dalam Bidang Fiqih Meskipun Demikian Al-Imam Abu Hanifah Juga Mengarah Kitab-kitab Dalam Akhidah Dalam Tauhid Bahkan Lima Bukan Satu Tetapi Lima Kitab Al-Imam 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 Kemudian Ada Kitab Al-Risalah Kemudian Ada Kitab Al-Alim Wal-Muta'allim Kemudian Yang Kelima Kitab Al-Washiyah Lima Kitab Dikaram oleh Al-Imam Abu Hanifah Semuanya Membahas Tentang Ilmu Tauhid Atau Ilmu Kalam Atau Ilmu Al-Aqidah Atau Ilmu Sulit Kita ulang-ulang Karena ini adalah Ilmu yang sama Terkadang Sebagian Kemudian Membedakan Di antara Nama-nama ini Sehingga Kemudian Salah faham Hadirin Hadirat Rahimakumullah Al-Imam As-Syafi'i Radiyallahu Anhu Beliau juga Dikenal dengan Ulama Pendiri Madhaf Fitih Yaitu Madhaf Syafi'i Ini juga Dalam Fitih Tetapi Meskipun Beliau itu Dikenal dengan Madhaf Fitihnya Tetapi Ternyata Al-Imam As-Syafi'i Beliau juga Memiliki Perhatian Terhadap Ilmu Tauhid Beliau Mengarang Dua kitab Mengarang Dua kitab Dalam Ilmu Tauhid Yang pertama Namanya Kitab Al-Qiyas Kemudian Yang kedua Kitabnya Bernama Al-Radtu Al-Barahimah Yang pertama Kitab Al-Qiyas Yang kedua Kitab Al-Radtu Al-Barahimah Ini dua kitab Dalam Al-Qiyas Al-Imam Siapa Al-Syafi'i Radiyallahu Al-Imam Al-Bukhari Keduanya Minas Salaf Termasuk Ulama Salaf Al-Imam Al-Khanifah Ulama Salaf Al-Imam Al-Syafi'i Ulama Salaf Al-Imam Al-Bukhari Dikenal Dengan apa Ahlul Hadis Beliau Pengarang Kitab Al-Jami' Al-Syafi'i Sohi'i Yang terkenal Dengan Sohi'i Ul-Bukhari Dikenal Sekali Kalau kita Menyebut Al-Imam Al-Bukhari Yang Muncul Dalam Benak Kita Beliau Dalam Pengarang Kitab Sohi'i Al-Bukhari Yang sangat Terkenal Sebuah Kitab Hadis Yang Tertinggi Tingkatannya Sehingga Disebutkan Posisinya Adalah Setelah Al-Quran Karena Kitab Sohi'i Al-Bukhari Itu Memuat Hadis-hadis Sohi'i Dengan Syarat-syarat Yang tepat Sehingga Dia memiliki Kedudukan Yang tinggi Kitabnya Imam Bukhari Dikenal Dengan Ilmu Hadisnya Dengan Hadisnya Tetapi Al-Imam Al-Bukhari Beliau Juga Memiliki Perhatian Terhadap Ilmu Tauhid Al-Imam Al-Bukhari Mengarang Sebuah Kitab Judulnya Kholku Af'alil Ibad Kholku Af'alil Ibad Kholku Af'alil Ibad Dari Namanya Saja Itu Ilmu Tauhid Kholku Af'alil Ibad Artinya Kemah Kemaklukan Perbuatan Perbuatan Manusia Perbuatan Manusia Itu Makhluk Ciptaan Allah Itu Menunjukkan Isinya Itu Pasti Membantah Kelompok Kholku Kholku Mu'atazilah Yang Suatu Ketika Beliau Membahas Ilmu Tauhid Secara Panjang Lebar Secara Detil Dan Panjang Lebar Sehingga Ditanyakan Oleh Para Muridnya Ini adalah Ilmu Tauhid Ilmul Kalam Bukan Ilmul Ahkan Heran Murid-muridnya Ini Heran Kenapa Imam Syafi'i Biasanya Berbicara Tentang Fitih Ini Berbicara Tentang Tauhid Ilmul Kalam Detil Sekali Maka Al-Imam Syafi'i Radhiallahu Anhu Menjawab Adqanna Ahkamna Hada Qabla Dhaka Ahkamna Hada Qabla Dhaka Ahkamna Hada Artinya Adqanna Hada Aku telah Menguasai Ilmu Tauhid Qabla Dhaka Sebelum itu Sebelum Ilmu Fiqih Sebelum Saya ini Menguasai Ilmu Fiqih Saya sudah Menguasai Ilmu Tauhid Lebih dahulu Karena Memang Ilmu Tauhid Harus Lebih Dibelajari Lebih dulu Daripada Ilmu Fiqih Daripada Ilmu Furo Sehingga Al-Imam As-Safi'i Begitu Fasih Berbicara Tentang Ilmu Kalam Ilmu Tauhid Karena itu Tidak boleh Setiap kita Mengabaikan Ilmu Tauhid Karena Ada sebagian orang Yang dikenal Dengan Ahli Fiqihnya Tetapi Tidak paham Tentang Ilmu Tauhid Ada sebagian orang Dikenal dengan Ilmu Tasawufnya Tetapi Dia tidak paham Tentang Ilmu Tauhid Ada sebagian orang Dikenal dengan Pandai Atau Hebat Dalam hadis Tetapi Dia tidak paham Dalam Ilmu Tauhid Maka Itu tidak Seharusnya Seperti itu Karena Ilmu Tauhid Apalagi Yang usul Itu merupakan Ilmu Yang wajib Dibelajari Oleh Sebiap Muslim Memang Ilmu Kalah Ada yang Hukum Mempelajarinya Fardu'ain Ada yang Hukum Mempelajarinya Fardu'kifahin Jika itu Berkaitan dengan Ma'rifatullah Ma'rifatul Rasul Dalam Usulul Aqidah Maka Hukum Mempelajarinya Adalah Fardu'ain Tetapi Penguasaan Terhadap Dalil-dalil Akli Akli Itu Hukumnya Adalah Fardu'kifahin Fardirin Fardirat Rahim Al-Qum Allah Ini Perlu Di awal Pengajian Kita Kita Jelaskan Kenapa Karena Sebagian Ada yang Mengkritik Ini kok Ilmu Akidah Terus Atau Ilmu Tauhid Terus Tidak Ganti Ganti Padahal Sudah Ganti Kemarin Tetapi Masih Berkaitan Dengan Akidah Karena Pentingnya Ilmu Akidah Ini Karena Apa Namanya Sangat Daruratnya Ilmu Akidah Ini Dipelajari Apalagi Di saat Ini Banyak Sekali Paham Paham Yang Menyimpang Dari Ahlu Sunnah Wal Jamaah Banyak Sekali Kelompok Kelompok Di luar Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang Merong-merong Akidah Umat Islam Jika Umat Islam Tidak Kuat Tidak Ada Benteng Tidak Ada Perisai Yang Melindungi Dirinya Berupa Ilmu Akidah Maka Seseorang Bisa Terpeleset Kepada Akidah Akidah Yang Menyimpang Ada Wahabi Yang Menyeberkan Paham Tasbih Apabila Umat Islam Tidak Paham Tentang Ilmu Akidah Mereka Akan Terseret Pada Paham Tasbih Dan Itu Sudah Terbukti Banyak Di Antara Kita Di Antara Teman-teman Kita Dahulu Itu Yang Kemudian Mereka Menjadi Wahabi Saat Ini Di Antara Mereka Ada Yang Terpengaruh Oleh Paham Qadariah Yang Dibawa Oleh Hizbut Tahrir Itu Akibat Karena Tidak Paham Tentang Ilmu Tauhid Atau Ilmu Akidah Maka Ilmu Akidah Adalah Benteng Dari Bahaya Pengaruh Paham Paham Yang Menyimpang Dari Akidah Ahlus Sunnah Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Mereka Kelompok-kelompok Yang Menyimpang Mereka Berusaha Menjauhkan Kita Dari Ilmu Tauhid Ini Yang Penting Mereka Seperti Wahabi Seperti Fizbut Tahrir Mereka Berusaha Menjauhkan Kita Dari Ilmu Akidah Ilmu Tauhid Ilmu Kalam Mereka Mengatakan Ilmu Kalam Itu Adalah Ilmu Yang Sesat Mereka Mengatakan Begitu Ilmu Kalam Adalah Ilmu Yang Itu Pengaruh Dari Filsafat Jangan Dipelajari Haram Dipelajari Mereka Ingin Menjauhkan Kita Dari Ilmu Tauhid Kenapa Mereka Ingin Menjauhkan Dengan Ilmu Tauhid Menjauhkan Umat Islam Dari Ilmu Tauhid Agar Kita Tidak Mempelajarinya Kemudian Mereka Pengaruhi Umat Islam Dengan Pemahaman Pemahaman Mereka Jika Umat Islam Tidak Belajar Ilmu Tauhid Maka Umat Islam Akan Mudah Dipengaruhi Akhidahnya Oleh Mereka Satu Yang Kedua Mereka Tidak Akan Bisa Sulit Untuk Dilawan Karena Kelemahan Mereka Kelemahan Orang Wahhabi Kelemahan Orang Khizbun Tahrir Adalah Pada Dalil Khususnya Pada Dalil Akli Mereka Tidak Punya Juga Dalam Dalil Akli Mereka Tidak Punya Ketika Umat Islam Belajar Ilmu Al-Aqidah Ilmu Tauhid Maka Dia memiliki Bukan Hanya Perisai Atau Pertahanan Diri Tetapi Jika Dia Mendalaminya Dengan Lebih Dalam Laki Maka Dia Akan Bisa Menyerang Orang Wahhabi Orang Khizbun Tahrir Dan Kelompok Sesat Lainnya Dan Mereka Tidak Terkutir Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dan Al-Imam Abu Mansur Al-Madu Lidi Datang Lahir Di saat Umat Islam Dalam Keadaan Carut Marut Karena Banyaknya Kelompok-kelompok Menyimpan Dari Akhidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Ada Ketika itu Ada Qadariya Ada Jabariya Ada Jahmiya Ada Dahriya Ada Mujersim Ada Ada Karwamiya Ada Berbagai Macam Aliran Aliran Yang Berkembang Yang Paling Kuat Di saat Itu Adalah Mu'atazilah Qadariya Apa Yang Dilakukan Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Beliau Datang Dengan Senjata Ilmul Kalah Ilmul Tauhid Orang-orang Mu'atazilah Yang Merasa Paling Cerdas Orang-orang Mu'atazilah Yang Merasa Paling Pintar Semuanya Berkalahkan Dengan Senjata Ilmul Karam Semuanya Purak-puranda Hancur Semua Dalir Dari Tokoh-tokoh Mu'atazilah Didatangi Satu Per-satu Di Karam Kitab-kitab Bantahan Hancur Lepur Mereka Dan Jayalah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Sehingga Karena Jasa Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Maka Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Dimisbatkan Kepada Kedua Imam Ini Ash'ari Yatul Itu Kenapa Ilmul Tauhid Senjatanya Senjatanya Adalah Ilmul Kalah Karena Itu Hati-hati Terhadap Mereka Yang mengatakan Ilmul Kalah Sesat Ilmul Kalah Jangan Dipelajari Haram Dipelajari Karena Mereka Ingin Agar Kita Tidak Punya Benteng Satu Yang Kedua Agar Kita Tidak Punya Senjata Untuk Melalui Kita Disini Fokus Pelajari Itu Kalau Perlu Kita Berdalam Ilmul Tauhid Itu Bukan Hanya Untuk Membentengi Masyarakat Tetapi Kalahkan Hujah-hujah Mereka Lillahi Ta'ala Untuk Menunjukkan Mana Yang Hak Dan Mana Yang Berdil Itu Tujuannya Bukan Semata-mata Menang-menangan Tetapi Untuk Lillahi Ta'ala Menunjukkan Bahwa Akidah Mereka Adalah Akidah Yang Menyimpan Dari Akidah Ahli Sunnah Wajanah Terakhir Maka Sebagai Ulama Mengatakan Sebagai Orang Yang Tidak Memiliki Akal Mereka Menjelah Ilmu Kalah Menjelah Ilmu Al-Aqidah Mereka Yang Tidak Punya Untak Punya Akal Mereka Menjelah Ilmu Al-Aqidah Dan Tidak Ada Bahaya Terhadap Ilmu Kalah Mereka Menjelah Meskipun Mereka Menjajimaki Meskipun Mereka Menjelah Tidak Ada Masalah Dengan Ilmu Kalah Tetap Apacah Kenapa Kok bisa Seperti Itu Meskipun Mereka Memojek Tentang Ilmu Kalah Begini Dan Begitu Kenapa Ilmu Kalah Akan Tetap Kuat Karena Sebagaimana Tidak Membahayakan Matahari Di Waktu Duh Yang Telah Terbit Di Ufuk Jika Orang Yang Memiliki Pemlihatan Itu Tidak Melihat Cahaya Maka Matahari Tetap Matahari Tetap Terbit Matahari Orang Yang Buta Matanya Tidak Bisa Melihat Mataharinya Kok Tidak Terbit Terbit Sudah Disitu Tidak Terbit Dia Bila Tidak Terbit Mataharinya Apakah Mataharinya Kemudian Terkena Dampak Dari Omongan Orang Seperti Ini Orang Yang Buta Tidak Matahari Tetap Jaya Matahari Tetap Terbit Matahari Tetap Bersinah Orang Orang Tidak Punya Otak Mereka Mengatakan Ilmul Kalam Mazmum Tercelak Jangan Dipelajari Haram Tapi Ilmul Kalam Tetap Jaya Meskipun Mereka Orang Wahabi Mengatakan Haram Mempelajarinya Orang Khizb Tahrir Mengatakan Haram Mempelajarinya Katanya Itu Filsafat Dan Sudakainya Maka Ilmul Kalam Tetap Menjadi Senjata Bagi Ahli Sunnah Wal-Jamaah Dalam Membantangi Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah Yang Dipekani Hadirin Hadirat Rahimah Demikian Pengajian Kita Bagi hari ini Masih Kita menjelaskan Bahwa Kitab Al-Khalidah Al-Bahiyyah Al-Khalidah Al-Bahiyyah Adalah Kitab Yang mengkaji Tentang Ilmu Taufi Ilmu Yang Paling Mulia Ilmu Yang Wajib Dipelajari Setiap Muslim Mungkin Sebagian Masalah Nanti Kita Akan Mengulang Karena Mengulang Sebelumnya Dari Akidatul Awam Karena Tidak Banyak Perbedaan Perbedaan Tetapi Ini Semuanya Adalah Dalam Memperkuat Akidah Dita Akidah Adis Sunnah Wal-Jamaah Barakallahu Fikum Wallahu Mofiq L'Efwaq 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 Wa Salaam Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Rahmatullahi Salaam Salaam Ala L-Hadi Rasul Allah Terima kasih.